Serangan Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari kemudian, tidak ada tanda-tanda akan melambat. Di begitu muncul beberapa skenario berakhirnya serangan Moskow ke Kiev. Yang pertama, perang jangka pendek. Di bawah skenario ini, Rusia meningkatkan serangannya. Ada lebih banyak tembakan artileri dan roket tanpa pandang bulu di seluruh daratan Ukraina. Angkatan udara Rusia menunjukkan serangan udara yang menghancurkan. Serangan siber besar-besaran juga menyampu Ukraina, menarikkan infrastruktur nasional utama. Pasokan energi dan jaringan komunikasi terputus, ribuan warga sipil dipastikan tewas. Meskipun ada perlawanan, Kiev akan jatuh dalam beberapa hari. Pemerintah diganti dengan rezim pro-Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky dibunuh dan melarikan diri ke Ukraina Barat. Atau bahkan keluar negeri untuk mendirikan pemerintahan di pengasingan. Sementara Presiden Rusia, Volodymyr Putin menyatakan kemenangan dan menarik beberapa pasukan. Meninggalkan cukup banyak untuk mempertahankan pendani di wilayah Ukraina. Ribuan pengungsi terus melarikan diri ke Barat. Ukraina bergabung dengan Belarusia sebagai negara klien Moskow. Skenario ini mirip dengan yang terjadi di Afganistan Taliban. Beberapa waktu lalu namun dapat dipastikan setiap pemerintah pro-Rusia akan menjadi tidak sah dan rentan terhadap pemberontakan. Hasil seperti itu akan tetap tidak stabil dan kemungkinan kembali pecahnya konflik akan tinggi. Yang kedua, perang jangka panjang. Jika skenario ini terjadi, ada kemungkinan pasukan Rusia terjebak terhambat oleh moral yang rendah, logistik yang buruk dan kepemimpinan yang tidak kompeten saat menyerang Ukraina. Pasukan Rusia juga butuh waktu lebih lama bagi untuk menyerang kota seperti Kiev karena banyak pembelaannya yang ikut bertempur. Bahkan setelah pasukan Rusia mencapai beberapa kota Ukraina, mereka juga harus berjuang untuk mempertahankan pendali. Ada kemungkinan Rusia tidak dapat menyediakan pasukan yang cukup untuk mengambil alih Ukraina yang begitu luas. Pasukan pertahanan Ukraina berubah menjadi pemberontakan yang ekstensif, bermotivasi dan didukung oleh penduduk lokal. Barat akan terus menyediakan senjata dan amunisi. Mungkin setelah bertahun-tahun dan kemungkinan kepemimpinan baru di Moskow, pasukan Rusia akhirnya meninggalkan Ukraina. Tertunduk dan berlumuran darah sama seperti pendahulu mereka meninggalkan Afganistan pada tahun 1989 setelah satu dekade memerangi pemberontakan Flak. Yang ketiga, perang dengan Eropa. Ada kemungkinan perang dapat terjadi di luar perbatasan Ukraina. Putin bisa berusaha untuk mendapatkan kembali lebih banyak bagian dari bekas kekaisaran Rusia dengan mengirimkan pasukan ke bekas rumpublik Soviet seperti Moldova dan Georgia yang merupakan bagian dari NATO. Putin juga dapat menyatakan pasukan senjata barat ke pasukan Ukraina adalah tindakan agresi yang memerlukan pembalasan. Dia bisa mengancam untuk mengirim pasukan ke negara-negara Baltik yang merupakan anggota NATO seperti Lituania untuk membangun koridor barat dengan eksklasif pesisir Rusia Kaliningrat. Ini akan sangat berbahaya dan beresiko perang dengan NATO berdasarkan Pasar 5 piagam aliansi militer serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Tapi Putin mungkin mengambil resiko jika dia merasa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kepemimpinannya. Jika Putin menghadapi kekenalahan di Ukraina bisa jadi ia memperpanjang serangannya ke wilayah lain. Sebab mana diketahui Putin terkenal senang melanggar norma-norma internasional yang sudah lama ada. Logika yang sama dapat diterapkan pada pengguna senjata nuklir. Minggu ini Putin menempatkan pasukan nuklirnya pada tingkat siaga yang lebih tinggi. Sebagian besar analisis meragukan serangan nuklir dari Putin. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini adalah peringatan dari Presiden Rusia tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita ikuti saja terus berita seputar Rusia dengan Ukraina.